Intro Sat Narkoba Polres Asahan Meringkus seorang kurir narkoba bernama Julham Warga Tanjung Balai Sumatera Utara di kawasan Desa Sungai Dua, Kecamatan Datuk Bandar, Kota Tanjung Balai Pelaku ditangkap karena sudah menjadi target satuan narkoba polres asahan sejak 4 bulan yang lalu karena sering membawa narkotika jenis sabu ke asahan Ketika pelaku diketahui petugas berada di rumahnya di Desa Sungai Dua, Kecamatan Datuk Bandar petugas pun langsung menuju lokasi yang dimaksud dan menangkap pelaku Pelaku yang sempat terpojok tersebut mencoba melawan petugas dan melarikan diri namun akhirnya petugas melepas tindakan tegas terukur dan mengenai kedua kakinya Pelaku mengaku barang haram tersebut didapatkan dari Malaysia sebanyak 20 kg sesuai pesanan seseorang warga Medan 19 kg sudah diberikan kepada pemesan Pelaku diberi 1 kg dan uang senilai 55 juta rupiah sebagai upah Setelah mendapat perawatan medis pelaku dan barang bukti sabu dibawa kesatuan narkoba polres asahan guna pemeriksaan lebih lanjut Jadi penangkapannya berawal dari ini ada tangkapan kita terdahulu ini merupakan pengembangan kasus kita tangkap tadi malam di Tanjung Balai Satu orang ya Medan ya Satu orang Hasil narkoba ya Medan Iya Berapa BB Medan Lebih kurang 500 gram 500 gram ya Medan Satu orang ditangkap Medan Informasinya satu orang atau dua orang Dua orang tapi satu orang masih dalam penyelidikan Barang bukti dari mana ya Medan Barang bukti dari Malaysia Malaysia ya Medan Dari Asahan Somatera Utara Rasyit Rido Tri Brata TV Salam Tri Brata Dari Asahan Somatera Utara